Intro Hari ini saya akan memberikan sharing mengenai Strategi yang paling gila Yang bisa meningkatkan profit Anda Karena Banyak sekali pengusaha-pengusaha di luar sana Tahu dan menyadari ada strategi ini Tetapi tidak mereka lakukan Kenapa saya sebut gila? Karena kita tahu sangat efektif Tetapi kita gagal melakukan atau membuat strategi ini benar-benar berjalan So, sebelum kita mulai sedikit perkenalan tentang saya Nama saya Tom MC Ifle Founder Top Coach Indonesia Ada banyak sekali klien yang sudah saya tangani Pengalaman di dunia bisnis sudah sejak tahun 1999 Membangun banyak sekali perusahaan Banyak sekali strategi-strategi bisnis yang saya tularkan ke banyak sekali business owner Dan di tahun 2006 saya fokus membantu pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan bisnis mereka Tapi ternyata bukan hanya pengusaha kecil menengah yang tertarik dalam dunia business coaching ini Tetapi perbankan besar kemudian perusahaan-perusahaan yang cukup besar juga cukup interested Pengen tahu seperti apa sih dan ternyata sangat efektif dan mereka memberikan respons positif dengan strategi coaching yang kita lakukan So, Top Coach Indonesia memiliki banyak sekali tim Ada di Jakarta, ada di Makassar, ada di Surabaya Total ada 32 pelatih bisnis yang bersertifikat Top Coach Indonesia Dan mereka saat ini fokus membantu banyak pengusaha yang ingin meningkatkan profit Ingin meningkatkan kualitas timnya Ingin tahu caranya memiliki tim yang lebih efektif Dan saya juga banyak belajar dan bertemu dengan top trainers, top leaders Yang juga memberikan rekomendasi yang positif tentang Tom MC Ifri dan Top Coach Indonesia So, sebelum saya mulai Silakan Anda ketik di chat Anda Nama Anda siapa, kemudian bisnis Anda dan tantangan di bisnis Anda apa Jadi sambil saya berbicara Saya akan minta Anda untuk menuliskan tantangan-tantangan yang Anda miliki di bisnis Agar andai kata ada hal-hal yang berkaitan dengan profit Dan berkaitan dengan topik kita kali ini Kita bisa langsung bahas ya Saya akan bisa langsung bahas So, silakan ketik nama bisnis Anda apa dan tantangan terbesar yang Anda miliki saat ini apa So, mari kita mulai edukasi ini Webinar ini ditujukan untuk para pengusaha yang relatif baru mulai Atau pengusaha-pengusaha yang sudah memiliki bisnis tetapi mentok atau stuck Mengapa? Di dalam dunia bisnis Ada kompetisi serius yang sekarang sedang benar-benar terjadi Serius competition artinya apa? Kalau Anda tidak Kenceng larinya Kalau Anda tidak strategis dalam menjalankan bisnis Customer Anda akan diambil orang Tim Anda akan diambil orang Bahkan strategi Anda akan mudah sekali diduplikasi oleh kompetitor-kompetitor Anda Karena kalau Anda tidak strategis Apakah Anda yang menang Atau kompetitor Anda yang menang Sama seperti situasi di Padanggurun Afrika Setiap pagi singa bangun Kemudian goal dia adalah mengejar kijang untuk makan Dan kalau dia lari lebih lambat dari kijang dia akan kelaparan Begitu juga dengan kijang Setiap hari dia bangun Goal dia adalah lari dari kejaran singa Kalau dia lambat lari dia akan menjadi santapan singa Demikian juga Anda Kalau Anda lambat berubah Anda lambat melakukan transformasi Bisnis Anda rentan untuk dimakan Ada sebuah research yang dilakukan oleh Banyak research di luar sana Termasuk Gallup Management Dia mengatakan begini Kalau ditanya kepada para pengusaha Dan eksekutif CEO Direksi Presiden direktur Apa yang menyebabkan bisnis gagal? 41% mengatakan Karena kurang komunikasi Tetapi jika Anda menggali lebih dalam Menggali lebih dalam Siapa atau bagaimana Kurang komunikasi ini terjadi Mara HRD memberikan feedback Ternyata menurut human resource manager Atau menurut karyawan Mengapa bisnis Anda gagal Atau mengapa bisnis Anda stuck Mengapa bisnis Anda sulit sekali untuk bersaing 32% gagal karena tidak ada regenerasi Jadi meskipun bisnis Anda sudah lama Sudah berkembang Sudah pernah sukses Ketika tidak terjadi regenerasi Anda hanya mengandalkan orang lama Karena karyawan baru tidak berkembang Atau bahkan karyawan baru keluar masuk Karyawan lama tetap bertahan Nah problemnya adalah karyawan lama ini Bukan orang-orang yang Responsif terhadap perubahan Bukan orang yang adaptif dengan perubahan Tetapi justru mereka adalah orang yang menghambat Anda Untuk berubah Kemudian 29% Akibat mereka tidak melakukan regenerasi Cara kerja mereka menjadi sangat kaku Tidak fleksibel Tidak peduli dengan kebutuhan orang lain Atau kebutuhan divisi-divisi lain Nah 20% Terjadi kegagalan karena Akhirnya Karena tidak ada regenerasi Cara kerjanya juga tidak efektif Masih kaku Akhirnya tidak bisa tegas Ketika memimpin dan menjalankan prosedur Prosedur baru dibuat Tetapi Dilanggar Prosedur baru diciptakan Hanya berlaku satu bulan Setelah itu kembali ke pola lama Ini yang sangat-sangat berbahaya So 19% Mengakibatkan Kerjasama yang Gagal Atau tidak kuat Antara satu departemen dengan departemen lainnya Akhirnya bisnisnya gagal So diantara Empat hal ini Apa yang menyebabkan bisnis Anda Fail Cek Apakah Tidak ada regenerasi Karena cara kerja yang tidak Tidak efektif Karena tidak tegas dalam memimpin Atau Anda tidak memiliki kerjasama yang Yang baik Nah Data statistik yang kita Temui Setiap hari ada 147 ribu Bisnis yang dimulai Tetapi pada hari yang sama 130 ribu Tutup Atau stock trading Setiap hari Korporasi Gagal setiap 3 menit Direksi berubah setiap 32 detik Di dunia Satu Ada satu direksi yang Yang dirubah setiap 32 Detik Dan Kalau Anda bisa sukses Kalau Anda ingin sukses Anda harus Mengontrol bisnis Anda Setiap 15 menit Tanpa ini Bisnis Anda akan Turun Atau banyak kebocorannya 96 persen bisnis gagal Ketika mencapai umur 10 tahun Dan yang sukses hanya 4 persen Kenapa? Karena bisnis ownernya Tidak bisa Mendatangkan uang Atau Bisnis ownernya Kehabisan waktu Banyak bisnis owner yang kehabisan uang Dan akhirnya membuat bisnisnya tutup Atau banyak bisnis owner karena kehabisan waktu Dia tidak bisa Meningkatkan Strategi bisnis Tidak bisa memikirkan inovasi Tidak bisa memikirkan produk-produk baru Akhirnya Bisnisnya tidak bersaing Karena mereka menggunakan Teori-teori lama Atau teknik-teknik lama Nah Untuk itu Hari ini saya ingin Share Apa 3 hal Yang Akan membuat Anda gagal Jika Anda Fokus pada profit Jadi sangat Bertolak belakang Banyak orang berpikir Oh kita harus profit Kita harus profit Kita harus profit Betul Tetapi Kalau Anda fokusnya pada profit Anda akan gagal Kenapa? Karena profit Hanya efek Hanya akibat Yang menjadi penyebabnya adalah Kalau Anda komunikasinya baik Kalau Anda menjadi Kalau produk Anda positif Kalau customer menerima produk Anda Maka profit Anda otomatis akan meningkat So apa 3 kesalahan fatal Yang Membuat Anda Bangkrut Bahkan membuat bisnis Anda gagal Karena Anda fokus pada profit Kegagalan yang pertama Kesalahan yang pertama adalah Ketika Anda fokus pada profit Tapi melupakan cash flow Jadi Anda fokusnya pada naikin profit Profitnya meningkat Tetapi Anda memberikan kredit terlalu lama Anda beli inventory terlalu banyak Kemudian Banyak dead stock Akhirnya cash flow Anda Mati Anda berpikir Oh saya beli inventory banyak Supaya dapat diskon dari supplier Kalau saya dapat diskon dari supplier Saya bisa meningkatkan profit Itu adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal Mengapa? Karena cash flow Lebih penting daripada Profit Profit itu hanya angka Profit itu hanya teori Di dalam laporan keuangan Anda Yang Anda gunakan untuk memutar bisnis Adalah cash flow So kalau Anda fokus pada profit Tapi melupakan cash flow Bisnis Anda akan Menderita Kesalahan yang kedua Tidak ada laporan keuangan Atau Tidak memiliki laporan keuangan yang akurat Akhirnya Anda salah mengambil keputusan Dalam bisnis Dalam bisnis Laporan keuangan Atau Kemampuan Anda dalam membaca keuangan Adalah Fatal Kenapa? Karena Apa sih tujuan Anda berbisnis? Tujuan Anda adalah Agar Anda bisa Mendapatkan Profit Supaya Bisnis Anda sukses Supaya aset Anda berkembang Bagaimana Anda tahu Aset Anda berkembang Kalau Anda tidak punya laporan keuangan Bagaimana Anda tahu Bisnis Anda sehat Kalau Anda tidak punya laporan keuangan So Kita lihat lagi Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Di dalam laporan keuangan Ada yang namanya Critical numbers Critical numbers Adalah Angka-angka Yang Sangat vital Yang bisa menunjukkan Kesehatan Bisnis Anda Jadi kalau di dalam tubuh Anggota tubuh Anda Apa sih organ-organ vital? Jantung Paru-paru Ginjal Lambung Semua ini adalah Organ-organ yang sangat vital Andai kata organ vital ini Tidak bekerja Tidak berfungsi Maka ketika Anda cek darah Cek lap Dia akan menunjukkan Critical numbers Angka-angka yang kritis Oh Di atas ini Sudah Rawan Di atas ini Berbahaya Kondisi seperti ini Normal Pertanyaan saya Apakah Anda Mengevaluasi Critical numbers Di bisnis Anda Atau bahkan Banyak bisnis owner Yang tidak mengerti Apa critical numbers-nya Kalau Anda tidak mengerti Saya akan share What is the critical numbers Yang harus Anda miliki Critical numbers Yang pertama adalah Leverage Di dalam bisnis Anda harus memahami Leverage Leverage adalah Berapa besar Anda harus berhutang Untuk Menjalankan Bisnis Atau dengan kata lain Berapa besar Uang yang harus Anda Kelola Untuk membuat Bisnis Anda Berjalan Jadi bukan hanya Sekedar Membuat bisnis Anda Profit loh Membuat bisnis Anda Berjalan Apakah Rasionya Atau apakah Angkanya Wajar Atau tidak Wajar Nah Kalau Anda tidak Wajar Berarti Anda Tidak punya Leverage Dalam bisnis Apa itu Leverage Daya ungkit Kemampuan untuk Mendongkrak Bisnis Anda Melejit Membuat Bisnis Anda Diskalakan Menjadi Skala Internasional Skala dunia Atau skala Nasional Atau hanya skala Kecamatan Atau jangan Hanya skala RPRW Nah leverage ini Bisa Anda Baca Di laporan keuangan Dan kalau Anda Tidak mengerti Cara membaca Leverage Anda akan Kesulitan sekali Untuk mengetahui Apakah Utang piutang saya Sehat Apakah saya Sehat nih Utang bank saya Dan Ketua adalah Efisien Apakah bisnis Anda Efisien Efisien sih Artinya Seberapa Efektif Aset Yang Anda Miliki Dalam Mencetak Menjualan Apa itu Tujuan Anda Beli aset Apa sih Tujuan Anda Bikin gedung Apa sih Tujuannya Supaya Anda Bisa Jualan Kalau Anda Punya gedung Tidak terpakai Kosong Semua Tidak Menghasilkan Otomatis Tidak efisien Kalau Anda Punya Karyawan Aset Karyawan Anda punya Karyawan Asetnya Karyawannya Banyak Tetapi Tidak Mempengaruhi Penjualan Itu juga Tidak efisien Kalau Anda Memiliki Stock Stock Juga merupakan Aset Tetapi Tidak Dijual Tidak Berputar Ini juga Tidak efisien Nah Berapa Angka Efisiensi Yang wajar Ini bisa Kita Ukur Dan Harus Anda Ketahui Ini namanya Critical Numbers Dan yang terakhir Adalah Profitability Coba Anda Bayangkan Profit Adalah Bagian Yang Paling Akhir Kenapa Karena Profitability Adalah Aktivitas Yang Anda Lakukan Sehari Hari Anda Lakukan Secara Rutin Dan Profitability Mengukur Kinerja Dari Management Seberapa Efektif Kinerja Management Jadi Kalau saya Ulang Sekali Lagi Bahwa Leverage Mengukur Berapa Besar Anda Harus Menghutang Bank Untuk bisa Menjalankan Bisnis Efisiensi Adalah Seberapa Efisien Anda Dalam Mengelola Aset Anda Menjadi Penjualan Dan Profitability Adalah Mengukur Efektivitas Management Mampu Nggak Anda Mengelola Bisnis Anda Bisa Lihat Dari Profitability So Di 2014 Kalau Anda Di 2014 2015 2016 Bahkan 2017 Ya Ketika Anda Membangun Bisnis Empat skill Ini Harus Anda Kuasai Satu Anda harus Tahu Cara Meningkatkan Kualitas Dari produk Anda Kenapa Karena Customer Semakin Hari Semakin Menginginkan Produk yang Lebih Berkualitas Lebih Murah Dan Lebih Cepat Untuk Dapatkan Ya Zaman dulu Kalau Anda Pengen Murah Ya Jangan Minta Kualitas Kalau Anda Pengen Berkualitas Dan Cepat Anda Pengen Berkualitas Dan Cepat Jangan Harapkan Murah Jadi Harus Ada Harus Ada Yang Dikorbankan Tapi Customer Zaman Sekarang Sudah Sangat Berbeda Mereka Maunya Tiga Tiganya Mau Murah Mau Cepat Mau Berkualitas Kedua Untuk Murah Cepat Dan Kualitas Anda Harus Efisien Bagaimana Cara Melakukan Efisiensi Ada Tools Dan Strategi Yang Harus Anda Miliki Yang Ketiga Adalah Anda Harus Sangat Memiliki Cash Flow Yang Berlimpah Ya Bayangkan Di Tahun 2015 Kita Tahu Bahwa Banyak Sekali Bisis Yang Drop Yang Bertahan Hanya Yang Memiliki Cash Flow Yang Bertahan Yang Bagus Dan Kalau Anda Tanya Apa Kira-kira Yang Membuat Fortune 500 Company Sukses Adalah Empat Komponen Ini Satu Mereka Sangat Sangat Agresif Dengan Membuat Produk Yang Berkualitas Yang Kedua Mereka Highly Efficient Efficient Artinya Apa Semua Hal Yang Mereka Miliki Menjadi Sales Yang Ketiga Adalah Mereka Hidup Karena Cashflow Mereka Positif Fortune 500 Companies Yang memiliki Negatif Cashflow Akan Berat Dalam Menjalankan Bisnis Dan Yang Terakhir Adalah Leadership Anda Sebagai Business Owner Harus Memiliki Critical Skills And Tools Untuk Menjalankan Bisnis Anda To The Next Level Untuk Menjalankan Bisnis Anda Lebih Efektif Lagi So Apa Yang Terjadi Di Dunia Saat Ini Mengapa Empat Komponen Ini Penting Untuk Kita Miliki Karena Di Setiap Tahun Ada 26.000 Produk Yang Diluncurkan Setiap Tahun Dan Ada Perubahan Dalam Perilaku Konsumen Dan Banyak Business Owner Fokus Inovasi Fokus Mencari Produk Baru Kalau Anda Trading Anda Di Bisnis Trading Anda Kerjanya Ngapain Pergi Ke China Sourcing Atau Mencari Barang Barang Baru Cari Produk Baru Cari Barang Barang Yang Unik Unik Kemudian Anda Bawa Ke Indonesia Lalu Anda Jual Tanpa Disadari Setiap Kali Anda Ingin Meningkatkan Penjualan Anda Harus Mencari Produk Baru Dan Sifatnya Sangat Gambling Bahwa Apa Yang Anda Beli Belum Tentu Yang Paling Tepat Atau Yang Paling Laku Ini Sifatnya Gambling Sehingga Pada Saat Anda Beli Balik Ke Indonesia Dan Customer Atau Market Tidak Menerima Akhirnya Produk Anda Menjadi Dead Stock Ya So Ada Bob Hoffman Dia Mengatakan Begini Banyak Business Owner Atau Banyak Marketer Lebih Fokus Pada Inovasi Tetapi Tidak Fokus Pada Melihat Perubahan Perilaku Konsumen Seharusnya Seharusnya Anda Balik Kalau Anda Mau Sukses Anda Lihat Perilaku Konsumen Mengarah Kemana Anda Layani Konsumen Tersebut Tetapi Kalau Anda Hanya Fokus Pada Inovasi 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 Tanpa Mengetahui Konsumen Sedang Berubah Kemana Maka Produk Anda Pasti Akan Gagal Dan Tidak Laku So Apa Yang Sedang Berubah Saat Ini Mari Kita 30% Konsumen Dengan Sangat Mudah Mengubah Loyalitas Brand Yang Mereka Miliki Jadi 30% Dari Customer Anda Saat Ini Sedang Pindah Brand Sedang Pindah Loyalitas Bukan Lagi Setia Kepada Anda Tapi Lebih Setia Kepada Kompetitor Anda Dan Yang Menarik Adalah 74% Konsumen Mau Mencoba Produk Baru Meskipun Tidak Terkenal Kalau Saya Tanya Kepada Anda Berapa Banyak Dari Anda Yang Kalau Ada Restoran Baru Di Lingkungan Anda Kemudian Anda Lihat Desainnya Menarik Kondisinya Menarik Anda Tidak Tau Rasanya Enak Atau Enggak Apa Yang Anda Katakan Kepada Diri Anda Apa Yang Anda Katakan Kepada Teman Teman Anda Apa Yang Anda Katakan Kepada Keluarga Anda Apakah Anda Akan Mengatakan Begini Ah Udahlah Nggak Usah Coba Makanan Barulah Nggak Usah Coba Restoran Baru Mendingan Kita Ke Restoran Lama Aja Yang Udah Pasti Enak Atau Anda Akan Mengatakan Eh Ada Restoran Baru Yuk Kita Jalan Yuk Yuk Kita Lihat Yuk Yuk Kita Coba Yuk 74% Customer Willing To Try New Brands Jadi Customer Customer Anda Sekarang Ini Menyusut Bukan Karena Mereka Tidak Suka Dengan Anda Bukan Karena Anda Jelek Bukan Karena Service Anda Kurang Bagus Bukan Karena Karyawan Anda Bukan Karena Harga Tapi Karena Memang Customer Pengen Coba Hal Baru 29% Konsumen Tidak Baca Lagi Koran Jadi Kita Beriklan Harus Sangat Teliti Harus Sangat Teliti Di mana Anda Beriklan Anda Harus Beriklan Di tempat Yang Customer Baca Nah Perilaku Ini Terjadi Karena Teknologi 71 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Adalah Salah Satu Yang Terbanyak 48 Jutanya Adalah Warga Negara Facebook Setiap Tahun Ada 50 Triliun Rupiah Yang Ditransaksikan Via Online Dan Indonesia Masuk ke dalam Kategori Pendownload Apps Terbanyak Di dunia Coba Sekarang Anda Bayangkan Kalau kita Masuk ke dalam Kategori Dunia Maya Apa yang Sedang Terjadi Yang Sedang Terjadi Adalah 78% Keputusan Customer Sebelum Mereka Visit Ke tempat Anda Sebelum Mereka Menghubungi Anda Sebelum Mereka Telepon Sebelum Mereka Ketemu Dengan Salesman Anda Mereka Sudah Putuskan Online Mereka Sudah Memutuskan Bahwa Yang Mereka Beli Yang Mereka Inginkan Model Yang Mereka Suka Sudah Mereka Reset Sebelumnya Via Online Kalau Anda Tidak Mengoptimalkan Strategi Online Anda Gila Nah Banyak Orang Yang Gila Lagi Di luar Sana Kenapa Sudah Tahu Ini Efektif Sudah Tahu Jalan Sudah Tahu Bagus Tetapi Tidak Dilakukan So Berapa Banyak Business Owner Yang Benar-benar Effectively Mengoptimalkan Website Mereka Hanya 3% Bayangkan 3% Dari 100% Pengusaha Di dunia Ini Terutama Small And Medium Company Yang Mengoptimalkan Website Online Presence Nya Mereka Social Medianya Mereka Dan Mereka Update Setiap Hari Kalau Nggak Gila Apalagi Namanya Ya Silahkan Anda Lihat Dan Cek Bagaimana Cara Anda Mengelola Bisnis Anda Nah Fakta Lain Ini Fakta Tambahan Aja Bahwa Kalau Bisnis Anda Kurang Dari 20 Orang Kesempatan Anda Untuk Berkembang Dalam 4 Tahun Kedepan Chancenya Hanya 37% Dan Hanya 9% Yang Survive Dalam 10 Tahun Kenapa Semakin Anda Tidak Memiliki Semakin Kecil Size Anda Semakin Mudah Bisnis Anda Ditekan Oleh Kompetitor Yang Lebih Besar Atau Kompetitor Yang Lebih Berani Jadi Anda Harus Cepat Mengembangkan Bisnis Untuk Bisnis Restoran 20% Yang Bertahan Hanya 20% Yang bertahan Dalam 2 Tahun Hanya 20% Jadi Kalau Anda Coba Coba Banyak Sekali Restoran Yang Coba Coba Dalam 2 Pindah Pindah Merak Atau Dijual Atau Mereka Ganti Style Ada Beberapa Restoran Di Daerah Kelapa Gading Tempat Saya Tinggal Hari Ini Mereka Jualan Kopi Tiam Dalam Beberapa Bulan Kemudian 6 Bulan 9 Bulan 8 Bulan 12 Bulan Tiba-tiba Jualan Nasi Goreng Setelah Jualan Nasi Goreng Tiba-tiba Jualan Baso Setelah Jualan Baso Jadi Ganti Merk Ganti Desain Tiba-tiba Sekarang Jadi Tempat Jual Chicken Wing Jadi Luar biasa Restoran Perubahannya Luar biasa Kegagalannya 10% Mereka tutup Karena Bangkrut Yang 90% Tutup Karena Mereka Merasa Saya Sudah Kerja Keras Tapi Tidak Ada Hasil Yang 10% Bilang Ya Saya Tutup Yang 90% Bilang Saya Sudah Fight Si Saya Sudah Kerja Keras Si Sudah Habis Habisan Tetapi Tidak Ada Hasil Ini Yang Menjedihkan Ini Yang Mengerikan So 90% Yang Gagal Ketika Kita Melakukan Business Assessment By the way Di Top Coach Indonesia Kami melakukan Assessment Kita melakukan Business Assessment Buat Anda Yang ingin Mendapatkan Business Assessment Anda Bisa Share Atau Comment Di bawah Dan Memberikan Nomor Handphone Anda Atau Email Ke Saya Nanti Saya akan Kasih Email Saya Dan Saya Akan Memberikan Anda Strategi Strategi Yang Anda Lakukan Yang Kurang Tepat Dan Apa Efeknya Terhadap Bisnis Dan Kira-kira Kalau Anda Lakukan Terus Apa Yang Akan Menjadi Masalah So Ketika Kita Melakukan Business Assessment Inilah Yang Kita Temui Pertama Banyak Bisnis Yang Gagal Karena Tidak Bisa Mengelola Cashflow Ada Bisnis Juga Yang Tidak Bisa Meng Ngukur Kinerja Karyawan Ada Banyak Bisnis Yang Tidak Oh Sudah Ada KPI Sudah Ada Ukuran Tapi Tidak 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 Pinjaman Dari Customer Dan Tidak Mendapatkan Uangnya Kembali Sebagian Mungkin Sekitar 50% Banyak Pengusaha Yang Mengandalkan Hanya Satu Dua Customer Untuk Menghidupi Bisnisnya Mereka Satu Dua Customer Memberikan Kontribusi 80% Dan Akhirnya Ketika Customer Itu Pindah Ingat Perilaku Tadi Bahwa Konsumen Senang Cari Brand Baru Dan Mereka Tidak Ada Istilah Loyalitas Lagi Ketika Mereka Pindah Maka Omsetnya Bisa Drop 80% Faktor Lain Yang Mempengaruhi Bisnis Pertama Adalah Ketidak Mampuan Mereka Untuk Melihat Kondisi Pasar Ada Banyak Yang Tidak Mengerti Dan Tidak Memahami Keuangan Ada Banyak Yang Tidak Mengerti Cara Berinovasi Ada Banyak Yang Tidak Memahami Cara Mengelola Inventory Ada Banyak Yang Memiliki Kegagalan Dalam Komunikasi Antar Departemen Ini Sudah Masuk Ke Team Building Team Work Ada Banyak Yang Tidak Mengerti Kelebihan Keunggulan Dari Bisnis Mereka Dan Akhirnya Mereka Fokus Memperbaiki Kelemahan Padahal Mereka Memiliki Kelebihan Yang Luar Biasa Sehingga Akhirnya Karena Mereka Tidak Terpakai Dan Banyak Sekali Bisnis Owner Yang Gagal Karena Mereka Mau Melakukan Semuanya Sendiri Atau Disebutnya Tidak Mau Mendapatkan Bantuan Dari Luar Dan Mereka Mau Coba Sendiri Akhirnya Gagal Gagal Juga So Yang 90% Kita Breakdown Lagi 42% Gagal Karena Tidak Punya Pengetahuan Yang 48% Mereka Sama Sekali Tidak Mengerti Kenapa Mereka Gagal Sehingga Mereka Semua Membutuhkan Support Dari Luar Untuk Menambah Knowledge Dan Juga Diberi Assessment So Apa 5 hal Yang Harus Anda Lakukan Untuk Membuat Bisnis Anda Sukses Di Tahun 2016 Ada 5 Strategi Yang Sangat Sangat Besar Inilah Grand Strategy Satu About Change You have To Change Begitu Anda Berubah Dimensi Bisnis Anda Kemampuan Karyawan Anda Akan Berubah Kedua Anda Harus Fokus Kepada Bigger Goal Business Prosperity Harus Fokus Kepada Bagaimana Kalau Saya Katakan Follow The Money Follow The Money Artinya Apa Kalau 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 Memang Dunia Bergerak Ke Arah Online Kenapa Anda Tidak Mencoba Online Kalau Customer Sukanya Murah Kenapa Tidak Jual Murah Kalau Customer Sukanya Quality Kenapa Tidak Jual Quality Bisnis Strategi Anda Berjalan Dengan Efektif Dan Juga Anda Terhindar Dari Kesalahan Fatal So Bisnis Strategi Ini Adalah Untuk Meningkatkan Profit Anda Harus Memiliki Strategi Yang Tepat Kasaran Dan Juga Memahami Tools Dan Yang Terakhir Adalah Strategi Untuk Memanfaatkan Business Failure Memanfaatkan Business Failure Artinya Apa Kalau Anda Gagal Dalam Mencapai Satu Target Tertentu Gagal Untuk Meraih Pencapaian Tertentu Di sana Ada Wisdom Di sana Ada Pembelajaran Dan Pembelajaran Ini Kebanyakan Tidak Dianalisa Tidak Dievaluasi Bisnis Failure Membuat Bisnis Anda Berkembang Karena Gagal Ketika Anda Evaluasi Dan Anda Perbaiki Bisnis Anda Akan Berkembang Problemnya Banyak Bisnis Owner Yang Tidak Mengerti Cara Menggali Bisnis Failure Kegagalannya Itu Kenapa Bagaimana Terjadinya Dan Bagaimana Bisnis Ini Bisa Menjadi 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 Manfaat Jadi Bisnis Failure Bisa Menjadi Manfaat Tidak 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 Indonesia seluruhnya itu bernilai 19 juta. Kalau Anda beli total harganya 19 juta. Dan biasanya ada beberapa DVD yang tidak pernah kita display karena memang sifatnya itu sangat-sangat eksklusif. Tidak semua bisa kita berikan atau kita bisa jual bebas. Eksklusif Anda hanya bisa dapatkan by order karena sifatnya sangat eksklusif. So, kita sedikit lanjutkan dengan strategi bisnis yang penting yaitu blueprint. Bisnis Anda harus memiliki blueprint dari kondisi Anda sekarang ke kondisi di mana Anda akan berkembang. Di sini fokus bisa membuat ide menjadi strategi. Dari strategi kita buat action. Dan blueprint kita harus mengacu kepada standar bisnis praktis. Di dalam workshop bisnis mastery saya mengajarkan cara membuat bisnis blueprint ini. Visi, misi, goal, action, plan. Bagaimana membuat manager Anda memiliki job desk yang baik. Bagaimana tim Anda memiliki job desk yang baik. Bagaimana Anda punya mencari GM yang efektif. Bagaimana membuat aturan main, prosedur, struktur organisasi, cash flow, marketing, dan KPI dan seterusnya. Itu di workshop bisnis mastery saya detailkan ini semua. Tapi ini karena waktunya sangat-sangat pendek. Saya memberikan sedikit highlight bahwa blueprint menjadi bagian yang sangat penting. So, apalagi selain blueprint, system. System. Selain blueprint adalah system. Ini adalah lima system. Yang terakhir adalah, yang keenam adalah bonus, yaitu freedom. Tetapi sistem apa yang harus Anda miliki dalam bisnis? Sistem pertama adalah sistem kontrol. Sistem yang kedua adalah Anda harus memiliki sistem untuk meningkatkan cash flow. Sistem yang ketiga adalah Anda harus memiliki sistem untuk membuat bisnis Anda standar. Atau karyawan Anda melakukan pekerjaan yang standar. Yang ketiga, yang keempat adalah Anda harus memiliki sistem untuk memperkuat tim Anda. Dan yang terakhir adalah Anda harus memiliki sistem untuk ekspansi. Ini semua harus berjalan autopilot. Berjalan autopilot artinya apa? Anda bisa memantau, Anda bisa mengawasi, tetapi tim yang menjalankan. Itu yang disebut autopilot. Autopilot tidak berarti Anda bisa melepaskan diri, tidak engage sama sekali dengan bisnis, Anda melupakan bisnis Anda, lalu tiba-tiba Anda melihat bisnis Anda sukses. Tidak seperti itu. Oke? Jadi jangan salah persepsi. Autopilot artinya Anda bisa memonitor bisnis Anda, Sama seperti kalau seorang pilot berada di pesawat, kemudian dia memasang autopilot, apakah pilot itu bisa meninggalkan kapal? Apakah pilot itu bisa meninggalkan pesawat? No. Dia tetap harus engage dengan pesawat tersebut. Dia tetap harus memonitor angka-angka yang penting di dalam saat autopilot itu bekerja. Karena ketika ada perubahan sesuatu, dia harus segera bertindak. Tidak bisa ketika Anda autopilot, lalu Anda turun dari pesawat. It's impossible. It's impossible. Kecuali Anda punya drone. Even drone pun harus ada yang mengendalikan. Nah, lima sistem ini adalah lima sistem yang sangat fundamental. Dan bisa dipelajari dengan mudah. Ada cara sederhananya, ada filosofinya. Jadi kalau Anda berbisnis, kalau Anda kuasai filosofinya, akan mudah buat Anda untuk inovasi. Dibandingkan Anda belajar teorinya. Filosofi lebih penting dari teori. Kalau Anda punya filosofi, Anda bisa ciptakan teori Anda sendiri. Kalau Anda tahu teori, Anda enggak tahu filosofi, ya akhirnya Anda bekerja sebagai robot. So, saya ingin memperkenalkan sebuah workshop yang menurut saya sangat powerful di tahun 2016 ini. Workshop ini adalah workshop yang sangat-sangat-sangat-sangat fantastik. Karena Anda akan belajar detail sekali tentang bagaimana membangun bisnis. Ini adalah rahasia-rahasia dua tahun coaching yang dikompres menjadi dua hari. Dan ini adalah super fast track. Super fast track. Jadi kalau Anda bicara cepat, ini lebih cepat lagi dari coaching biasanya. Kenapa? Karena dengan dua hari ini Anda akan mendapatkan tool, strategi, pengetahuan, dan juga praktek untuk bisa membuat bisnis Anda tersistemasi. Siapa yang kira-kira cocok untuk datang ke workshop ini? Nomor satu adalah perusahaan-perusahaan yang omsetnya tidak naik. Yaitu jenderal menurun. Buat customer yang banyak memiliki customer tetapi pindah ke kompetitor. Kalau Anda terjebak di dalam bisnis, kalau Anda tidak punya rencana tertulis, kalau Anda kerja keras, enggak ada hasil, kalau omset Anda naik turun, tidak terkendali, kalau Anda tidak punya ide, kalau tim Anda mulai masa bodoh, kalau Anda mulai jenuh, kehilangan energi, kalau target terus-menerus tidak tercapai, meskipun sudah banyak strategi, kalau Anda tidak punya report atau tidak punya laporan keuangan yang akurat, Anda wajib mengikuti workshop ini. Kenapa? Karena kita akan membahas mulai dari marketing, finance, business operation, dan human resource. Di marketing Anda belajar tentang basic strategi untuk mengembangkan marketing Anda. Anda akan melakukan simulasi-simulasi bisnis yang bisa meningkatkan profit Anda 200% dalam 90 hari. Kemudian Anda akan belajar tentang keuangan. Anda akan belajar membuat laporan keuangan dalam satu lembar A4. Jadi dalam satu lembar A4 ada laporan cash flow, ada laporan laba rugi, dan laporan raca. Dan Anda akan belajar critical tools, critical numbers yang bisa Anda pelajari di bisnis Anda. Jadi Anda harus bawa informasi yang berkaitan dengan angka-angka laporan-laporan ya. Angka penjualan, angka aset, dan seterusnya Anda harus bawa. Nanti kita akan buat laporan keuangannya di workshop Business Mastery. Anda akan belajar tentang SOP, standarisasi kerja, struktur organisasi, bagaimana membuat kontrol yang efektif di bisnis Anda. Anda juga akan belajar tentang human resource, tentang budaya perusahaan, sistem rekrutmen yang efektif, bagaimana membuat job description, dan membuat blueprint 100 tahun di bisnis Anda. Ini adalah dua hari yang powerful banget. Karena setelah workshop ini berakhir, bukan berarti kita terputus hubungannya. Anda boleh kontak dengan saya, komunikasi dengan saya, tanya jawab dengan saya. Kita keep in touch untuk mengembangkan bisnis kita, topik kita supaya efektif dan implementasinya bisa berjalan dengan baik. Anda akan dibantu, dipandu. Nah, top coach Indonesia sudah tersistemasi. So, jadi Anda akan belajar untuk melihat bagaimana kita mensistemasi bisnis kita dan mendapatkan standarisasi ISO, sehingga Anda bisa melihat dan mendapatkan basic-basic tools yang kita miliki, sehingga Anda bisa mendapatkan contoh-contoh konkret tentang sistemasi. Dan Anda akan dapatkan ini for free. Plus, ada audio dan video series yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda daftar setelah webinar ini, Anda daftar kemudian Anda bisa klik di link yang ada di webinar ini. Valuenya 19 juta Anda akan dapat for free. Ya, apa saja isinya? Isinya ada video, ada buku, ada DVD, ada banyak sekali tools. So, itu adalah strategi atau goal yang Anda harus miliki untuk meningkatkan profit. Jadi, apa hal-hal yang Anda pelajari hari ini, Anda bisa ketik. Dan ada offer, ada special offer yang bisa Anda dapatkan di workshop Business Mastery ini. Anda bisa lihat, kalau Anda bisa lihat offernya, Anda bisa lihat. Ada workshop namanya workshop Business Mastery. Kalau Anda ingin daftar, Anda bisa klik link yang ada di sana. Lalu Anda bisa mendownload informasinya. Karena workshop ini sangat terbatas. Dan saya tadi belum sharing tentang harganya ya. Untuk Anda yang, workshop ini harganya normalnya adalah Rp16.500.000.000. Harganya Rp16.500.000.000. Buat Anda yang register dan daftar di saat ini, di webinar ini. Ya, special offer. Normalnya workshop ini harganya Rp16.500.000.000. Early bird, kalau Anda daftar sebelum bulan Maret, Anda bisa membayar Rp12.500.000.000. Jadi, ada diskon Rp4.000.000.000. Tetapi, buat Anda yang register di webinar ini dan Anda ingin mendaftar di workshop Business Mastery, Anda bisa membayar Rp7.700.000.000 hanya untuk 10 pendaftar pertama. Jadi, bonus dan tools yang tadi saya sebutkan, Anda dapatkan juga. Jadi, Rp7.700.000.000.000.000, berarti Anda dapat diskon plus Anda dapat bonus buku, bonus DVD, CD, tool, system, dan seterusnya for free. Andai kata Anda tidak register hari ini, maka bonus-bonus tersebut akan hilang dan juga harga akan kembali normal. So, jika ada pertanyaan, saya buka line chat, silakan Anda mengajukan pertanyaan, line chat. Kita buka tanya jawab, dan kalau ada yang ingin ditanyakan dari workshop tadi atau webinar tadi, bisa Anda, kita punya dua orang yang bisa bertanya. Oke, very good. Ada pertanyaan, apakah workshop ini sama dengan workshop-workshop sebelumnya? Workshop ini tidak sama dengan workshop sebelumnya, karena workshop sebelumnya rata-rata hanya satu hari, workshop ini dua hari, dan isinya adalah detail action, jadi implementasi. Jadi, bukan hanya teori, tetapi Anda juga akan melakukan implementasi. Jadi, pulang Anda bawa strategi. Very good. Ya, ada pertanyaan lain? Good, ada pertanyaan, apakah kalau sudah belajar? Ya, kalau sudah belajar di workshop ini, saya akan mendapatkan bantuan untuk implementasi atau kalau ada yang ditanya bisa jawab setelah workshop. Yes. Jika Anda sudah mengikuti workshop, Anda bisa mengikuti, bisa tanya jawab dengan saya, atau kita akan ketemu untuk ngobrol-ngobrol untuk membahas tentang apa saja yang sudah Anda lakukan, evaluasi apa yang sudah Anda, evaluasi apa yang kurang ya. Misalnya gini, Anda sudah mau melakukan strategi marketing, lalu Anda jalankan, lalu kok, eh, nggak jalan nih, kok kurang efektif. Anda bisa ngobrol dengan saya untuk mengetahui di mana letak kesalahan Anda. Jadi, Anda punya personal advisor di sana. Andai kata Anda merasa, coach, kayaknya enakan kita ketemu. Dan kita bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol dan untuk mengetahui apa yang sudah Anda lakukan di bisnis Anda. Oke, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Anda sudah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk webinar ini. Saya sangat-sangat bersyukur Anda sudah mengikuti sampai dengan habis dan semuanya juga masih on. Ya, thank you so much. Saya Tom MC Ifle, founder of Top Coach Indonesia. Sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya. Anda akan dikirimkan replay-nya untuk mereview materi-materi ini. Dan juga Anda bisa tonton ulang-ulang setelah webinar ini berakhir. So, thank you so much. Sampai ketemu next session. Dan have a great day.